Pemirsa jembatan Panglima Sampul di atas sungai Purambi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Ambruk dan tidak bisa dilalui warga. Sementara banjir parah kembali melanda Kabupaten Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Sedikitnya enam kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai dua meter. Inilah detik-detik video mati warga yang merekam peristiwa jembatan Panglima Sampul Ambruk ke sungai Purambi di tebing tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat kejadian sejumlah warga dan anggota kepolisian yang sempat melarang warga untuk melintas di atas jembatan tersebut berhambulan menyelamatkan diri. Belum diketahui secara pasti penyebab amruknya jembatan sepanjang 180 meter yang diresmikan sejak tahun 2002 silam. Jembatan berwarna-warni yang menghubungkan wilayah alai, bengkalis dan selat panjang itu amruk ke sungai pada sisi sebelah barat. Akibat amruknya jembatan tersebut akses kedua wilayah putus total. Banjir parah kembali melanda Kabupaten Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Sedikitnya enam kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Jumlah itu dipastikan bertambah serta ribuan warga terdampak serta dua jembatan putus di desa negeri, kecamatan Langkiti. Saat ini warga berjibaku menyelamatkan diri dan memerlukan bantuan. Untuk sementara, itu ada kecamatan Ologan, Muara Jaya, Pengandunan, Semirang Haji, Batu Raja Barat, dan Batu Raja Timur. Itu ada enam kecamatan sementara. Untuk desa yang terendam, itu belum bisa kita data, belum kita data karena kita masih fokus pada evakuasi dan penyelamatan sekarang. Pemblas tempat menyiapkan beberapa tempat untuk evakuasi warga termasuk Rumah Dinas Bupati Oku. Hingga Kamis sore, ketinggian air terus bertambah sementara jalan lintas Sumatera tidak bisa dilalui. Tim Liputan AI News melaporkan.